Wanita Iblis Jelit 6 Mengapa kaum persilatan tak mau bersatu lagi untuk mimbas mimomok perempuan itu tanya Karhong? Mengapa tidak? 13 provinsi dari wilayah Kang Lam dan Kang Pak serta 80-an jago-jago siaulim si terbagi dalam 4 regu, telah mengadakan pengejaran. Salah sebuah regu berhasil menemukannya di kota Kim Leng. Regu yang terdiri dari 20-an lebih jago-jago silat itu segera mengepungnya, tetapi regu itu dihancurkan semua. Pada setiap dada korban, tertancap sebatang jarum Cip Jiao Soh. Tiada seorang pun dari regu itu yang hidup. Kemudian regu kedua berhasil mencari jejaknya di kota Kehong. Juga regu kedua ini mengalami nasib seperti regu ke-satu. Hancur binasa semua dengan perut masing-masing tertusuk Cip Jiao Soh. Dua peristiwa mengerikan itu cukup merontokan nyali. Regu pengejaran itu segera mim bubarkan diri. Dari rencana hendak mimbasmi, mereka menjadi calon-calon korban yang ketakutan. Tak ada lain usaha dari mereka yang masih hidup kecuali hanya berdoa mudah-mudahan si momoka wanita jangan mim bunuhnya. Mereka pasrah nasib karena tak tahu siapa dan bagaimanakah sebenarnya momok wanita itu. Wanita misterius itu dijuluki sebagai Cip Jiao Soh dan jarum itu merupakan ciri pengenal dari momok itu. Untunglah dia tak lama muncul di dunia persilatan lalu menghilang lagi. Namun nama jarum maut Cip Jiao Soh itu tetap berkumandang lama di dunia persilatan sebagai lambang kematian. Setelah 5-6 tahun wanita itu tak muncul lagi, barulah orang persilatan dapat bernapas lega dan mulai mi lupakan peristiwa itu. Bahwa kali ini Cip Jiao Soh muncul lagi, benar-benar mim buat orang mulai merabah-rabah. Kat Hang tersenyum, kiranya tak perlu lo ciam pua gelisah. Jika Cip Jiao Soh itu benar-benar muncul lagi di dunia persilatan, aku berharap dapat menempurnya demi untuk membalaskan sakit hati kaum persilatan yang telah binasa. Semasa ayah kedua saudara Kat, yakni Ipit Hoan Tian Kat Tian Beng masih aktif, namanya sangat termasyur di dunia persilatan. Entah berapa jago-jago golongan hitam maupun putih yang roboh di bawah senjatanya, Bun Chiang Pit. Tetapi setelah ia mengasingkan diri di gunung Hun Taisan, ia menolak menerima kunjungan sahabat-sahabat dunia persilatan. Kecuali pada Ritian Hong, tak seorang pun yang mengetahui tempat kediamannya. Lokun juga mengagumi kesaktian Kat Tian Beng. Maka kata-kata tak kabur dari dua saudarakat itu, tak mau ia mencelanya. Sekonyong-konyong pada Ritian Hong mim bolang-balingkan pedang dan berseru, jika tak masuk sarang harimau, tak mungkin akan mimper oleh anak macan. Karena Ciat Jiao Soh sudah muncul, kita pun tak dapat mundur. Maukah lo heng ikut serta? Lokun tertawa, oh, sekian lama merenung kiranya hanya begitu keputusanmu. Aku toh sudah tua, mengapa aku mimikirkan soal mati hidup? Sekalipun harus mati di gunung ini, aku takkan kecewa. Dengan tegas dan serius, Tian Hong mengaturkan terima kasih. Dengan pedang siap di tangan, padri itu segera milanjutkan perjalanan ke atas. Tian Hong diam-diam telah memperhitungkan bahwa munculnya Ciat Jiao Soh itu terjadi pada tiga puluhan tahun berselang. Yang muncul sekarang ini kebanyakan tentulah muridnya. Tetapi ia tak pasti. Andai kata dugaan itu mi leset, berarti jiwanya dan beberapa orang yang ikut dalam rombongannya, dia akan mengorbankan jiwanya. Itulah sebabnya maka Tian Hong menimang-nimang sampai sekian lama, baru ia memutuskan untuk menjelajah ke bagian lebih dalam dari gunung Kiyo Kiyong San. Karena darah muda, kedua saudara kat itu diambia yang penasaran terhadap momoka wanita yang dijuluki Ciat Jiao Soh itu. Kedua saudara itu percepat langkah mendahului Tian Hong. Tian Hong tahu bahwa kepandayan kedua anak muda itu memang tinggi. Tetapi karena musuh belum diketahui ciri-cirinya jelas, ia memberi peringatan kepada kedua pemuda itu agar berjalan perlahan-lahan. Setelah membelok beberapa tikungan, suasana berubah lain. Alam sekeliling diliputi air. Kiranya saat itu mereka tiba di telaga tempat tinggal Tiki Cugan Lengpo. Rombongan orang gagah itu berhenti di tepi telaga. Tian Hong menyatakan hendak menuju ke pondok terapung di tengah telaga. Tetapi Kat Hong tak setuju. Lo Chiampue adalah pemimpin rombongan, mana boleh sembarangan menempuh bahaya. Lebih baik izinkan aku saja yang meninjau ke sana dan tanpa menunggu jawaban Tian Hong, anak muda itu terus njot tubuhnya dan lari di permukaan air. Melihat caranya anak muda itu gunakan ilmu berjalan di atas air, Lokun Mim beri pujian dengan sebatang bunjiang. Pit dan kepandayan ginkangnya, Kat Tian Beng Tai Hiap telah menjagoi dunia persilatan selama berpuluh tahun. Sayang aku tak pernah bertemu muka. Tetapi menilik dari kepandayan puterannya saja kiranya nama Kat Tai Hiap itu bukan pujian kosong. Kat Tui tertawa, ah, apa yang dipertunjukkan saudaraku itu hanya kepandayan kosong, harap lo Chiampue jangan Mimuji kelewat tinggi. Dalam pada itu Kat Hong pun sudah loncat ke dalam pondok terapung. Tetapi sampai sekian saat, pondok itu sunyi saja. Kat Hong tak muncul lagi. Tiba-tiba paderi Tian Hong getarkan pedangnya dan berkata perlahan-lahan kepada Lokun, harap lo Heng menunggu di sini, aku. Belum habis paderi itu berkata, sekonyong-konyong Kat Li sudah loncat ke telaga dan terus lari menuju ke pondok. Gerakannya tak kalah gesit dari kakaknya tadi. Tian Hong tak keburu mencegah. Sekali kebutkan lengan jubahnya ia pun sudah melesat ke muka dan mendahului Kat Tui. Dia em-dia em Kat Tui penasaran. Begitu hampir mendekati pondok, tiba-tiba ia melenting ke udara, melayang di atas payon pondok terapung. Ia berhasil mendahului Tian Hong. Dan secepat kakinya tiba di atas payon geladak, anak muda itu pun sudah mencabut sepasang poan ke anpitnya. Yang sebatang untuk melindungi muka dari serangan. Yang sebatang untuk menyerang. Ia loncat turun dan menerobos masuk ke dalam pondok. Keadaan dalam ruang pondok gelap sekali, hingga Kat Tui tidak dapat melihat jemarinya sendiri. Anak muda itu sudah mimbekal kewaspadaan. Poan ke anpit di tangan kiri diputar untuk melindungi diri kemudian barulah ia milayang turun. Tetapi alangkah kagetnya ketika ia merasa menginjak sesosok tubuh orang. Buru-buru ia kerahkan semangatnya dan. Milambung ke udara lagi. Ia takut kalau yang diinjak itu saudaranya. Maka cepat-cepat ia loncat ke atas. Duk, karena tak melihat keadaan ruang pondok kepalanya mimbentur langit tutup pondok. Belum hilang kagetnya, tiba-tiba ia merasa seperti diserang orang dari sebelah samping. Serangan itu cepat sekali datangnya. Belum merangnya tiba, angin gerakannya telah mimbaur Kat Tui. Anak muda mimbawa hawa yang harum. Sebelum tahu apa yang terjadi, tiba-tiba pergelangan tangannya dicekal orang dan minyusul terdengar suara tertawa melengking. Lepaskan senjata mu, lekas. Jika coba mi lawan, kau pasti minderita lebih hebat. Kat Tui mendengar dingin. Sebagai jawaban ia balikan tangan dan menutupkan poan ke anpit dalam jurus tuta kim leng atau mi mukul terbalik ke lintik emas. Tetapi baru tangan bergerak, tiba-tiba ia rasakan bahunya kesemutan dan seluruh tenaganya lenyap. Beluk, jatuhlah pemuda itu di lantai. Tetap pada saat itu, Tian Hang mengembor keras dan menerobos. Walaupun jalan darahnya tertotok dan tak berkutik, tetapi pikiran Kat Tui masih terang. Dilihatnya yang menotok dirinya itu adalah seorang darah cantik yang mencekal sebatang hutim. Dan saat itu si darah tengah mengebutkan hutimnya pada pedang Tian Hang. Dengan ilmu pedang yang saktilah maka Tian Hang dapat memimpin dunia persilatan golongan putih di daerah Kang Laem. Ia telah mencapai tingkat yang tertinggi dalam meyakinkan ilmu pedang itu. Cepat ia tarik pulang pedangnya. Tetapi baru saja ia hendak menyerang, ternyata si darah telah mendahului dengan kebutannya. Cepat sekali darah itu telah melancarkan tiga buah serangan. Serangan bukan sembelarang serangan. Tetapi ketiga jurus yang dilancarkan si darah jarang terdapat di dunia persilatan. Cepat dasyat dan luar biasa anehnya. Betapapun saktinya Tian Hang, namun menghadapi serangan luar biasa dari si darah, ia terpaksa harus mundur dua langkah. Tiba-tiba dalam kegelapan, sebuah tangan kurus menyembul dari kegelapan dan menempar bahu si padri. Karena sedang menghadapi serangan si darah yang dasyat, semangat dan perhatian Tian Hang tertumpak ke situ seluruhnya. Dia tak menyadari bahwa sebuah tangan maut dia em-dia em menganca em dirinya. Kat Tui jelas melihat tangan kurus itu. Tetapi karena ia dalam keadaan tertotok tak dapat bicara hatinya gelisah bukan kepalang. Tering, pemuda itu makin gelisah dan kaget ketika mendengar suara pedang Tian Hang jatuh ke lantai disusul dengan tubuh pendeta itu yang terkulai roboh. Celaka. Tian Hang to Tiang pun tertutup. Habislah semua pasukan kita keluhan nak muda itu. Ia pejamkan matuk karena ngerimi bayangkan peristiwa yang dihadapinya. Tiba-tiba ia merasa tubuhnya diangkat dan dipindah ke lain tempat. Kemudian jalan darahnya pun ditutup lagi sehingga saat itu kesadarannya hilang. Kat Hong, Kat Tui dan Tian Hang ketiga tulang punggung rombunang telah rubuh dalam pondok terapung yang misterius itu. Ketika Mi buka mata, Kat Tui dapatkan hari sudah siang. Seorang darah berbaju merah duduk di tengah-tengah ruangan pondok terapung itu. Di belakangnya tegak seorang lelaki tinggi berpakaian hitam. Wajahnya seram. Seorang darah yang cantik jelita dan seorang raksasa kurus yang jelek rupanya. Benar-benar suatu pemandangan yang tak sedap. Mengerling ke samping, Kat Tui melihat tengkohnya, Kat Hong, bersama seorang pemuda lain, duduk bersandar pada dinding. Tetapi pada ritian Hang tak tampak, entah berada di mana. Tiba-tiba darah baju merah itu kebutkan hut timnya menempar punggung Kat Tui Ye. Jalan darahnya yang tertutup segera terbuka. Segera Kat Tui kerahkan tenaga dan menggeliat bangun. Ketika ia hendak menyambar poan koan pit yang terletak di samping si darah, tiba-tiba darah baju merah itu tertawa melengking. Kedua kakimu telah kututuk, tak mungkin kau mau berkelahi lagi. Lebih baik duduk sajalah. Kat Tui kerahkan tenaga. Ah, ternyata kedua pahanya lemah lunglai dan agak linuk kesemutan. Kata-kata si darah itu memang benar. Siapakah kau? Apa maksudmu menyiksa aku serunya? Darah itu tersenyum, aku belum bertanya. Mengapa kau berani bertanya padaku? Mengapa tak berani? Toh paling-paling aku kehilangan jiwa seru Kat Tui. Ih, rupanya kau memang ingin mati si darah tersenyum manis. Kat Tui marah, seorang lelaki boleh dibunuh tetapi jangan dihina. Jika kau memperlakukan secara nista begini, jangan marah kalau ku caci makin nanti. Tiba-tiba si jangkung berwajah ngeri tertawa mengekeh. Anak bulus, tidak gampang mau mati, loh. Sekali ku tampar, kepalamu tentu pecah ia melangkah maju dan mengangkat tangannya. Tangan si jangkung itu panjang sekali. Meskipun terpisah tiga-empat langkah dari Kat Tui tetapi sekali ulur sudah menyentuh tubuh si pemuda. Tetapi cepat-cepat si darah baju merah kebutkan hut timnya menyiap tangan si jangkung. Jangan melukainya seru si darah tertawa. Rupanya si jangkung itu taat pada si darah. Ia segera menyusut mundur ke tempatnya. Mulutnya mengomel, hektometer, mim biarkan manusia-manusia hidup hanya akan menimbulkan bahaya di kemudian hari. Lebih baik lekas dikirim ke neraka sajalah. Ilmu tutuk dari partai Benggaka, tiada manusia di kolong langit yang mampu mim buka. Sekalipun dibawa lari kemana saja, tak mungkin orang itu mampu menolongnya, kata si darah lalu alihkan pandangannya ke arah Kat Hang dan Siula M. Ia mi merintahkan si jangkung supaya mi membawa kedua pemuda itu keluar. Si jangkung segera melakukan perintah. Tangan kanan menjinjing Siula M. Tangan kiri mengangkat Kat Hang terus dibawa keluar. Si darah merah pelahan sekali kebutkan hut tim ke muka Kat Tui dan tertawa, Sekarang dalam ruangan ini hanya kita berdua. Kat Tui rasakan darahnya tersirap. Buru-buru ia berpaling memuka, hanya dua orang lalu bagaimana? Kau boleh menjawab pertanyaan dengan sejujurnya. Umur Kat Tui baru 16 tahun. Tetapi dia seorang pemuda yang keras kepala, sahutnya dengan dingin, ah, tak semudah itu. Mengira pemuda itu yang paling kecil umurnya, si darah anggap tentu mudah mengorek keterangan. Bocah itu tentu tak sanggup menahan siksaan. Tetapi apa yang diperoleh dari mulut Kat Tui hanya menimbulkan kemarahannya saja. Ia tertawa mengikik, serunya, oh, tak mungkin kunyanakah seorang jantan. Aku tak percaya tulang-tulangmu dari besi. Ia menutup kata-katanya dengan mencekal tangan Kat Tui, adik, lebih baik kau bilang saja. Dimanakah peta telaga darah itu sekali kerahkan tenaga, tangan halus itu berubah sekeras besi. Buru-buru Kat Tui kerahkan tenaga hendak melawan. Tetapi ah, ia rasakan dadanya macet. Kejutnya bukan kepalang. Telah kukatakan, si darah merah tertawa, bahwa jalan darah sawian temkeng dan tai impi keng tubuhmu telah kututuk. Berarti kepandayanmu lenyap seluruhnya. Maka percuma saja jika kau hendak berkeras melawan. Seketika Kat Tui rasakan darahnya menyalur terbalik arah. Aduh, sakitnya bukan kepalang. Namun pemuda tanggung itu tetap menggertek gigi bertahan sakit. Sepatah pun ia tak mengerang. Si darah berlingkap biji matanya yang indah dan tertawa milengking, namun jalan darahmu tadi telah kututuk putus. Kecuali jago-jago benggak tak mungkin di dunia orang mampu menolongmu. Kepala Kat Wiman dikeringat. Tak sempat ia mendengarkan kata si darah lagi. Bentaknya murka, tutup mulutmu, siapa sudimin dengar omonganmu. Tanda petik. Si darah tetap tertawa mengikik, jika tak keburu ditolong, dalam waktu tiga bulan, urat-uratmu itu akan terlanjur mengeras. Bukan saja kepandayanmu hilang, pun kau akan mati dengan perlahan. Dalam usia masih remaja seperti sekarang ini, bukankah sayang kalau kau mati dalam pada berkata-kata itu diaem-diam si darah menembahkan tekanannya. Kat Wiman rasakan darahnya makin keras, berhamburan miliar merekahkan dada. Rupanya si darah tahu kalau pemuda itu sudah tak dapat bertahan lagi, katanya pula, asal kau bicara. Terus terang, selain ku sembuhkan jalan darahmu semua rombonganmu akan ku bebaskan. Pikirlah masak-masak kata si darah seraya mengendorkan cengkeramannya. Kat Wiman rasakan sakitnya berkurang. Ia menghela nafas, ia menimang, saat ini Tian Hang Totiang dan engkohku berada dalam genggamannya. Jika aku bersikap keras kepala, mungkin aku dan semua orang akan binasa. Aku harus mulai memakai siasat. Toh aku juga tidak mengerti persoalannya. Kuikatnya dulu dengan perjanjian baru aku mau menjawab. Mudah saja kah suruh aku menjawab pertanyaanmu. Tetapi sebelumnya kau pun harus bersedia meluluskan tiga buah syarat ku katanya kepada si darah. Katakanlah seru si darah. Pertama, bebaskanlah semua orang yang kau tawan. Si darah baju merah tertawa, ih, pintar juga kau ini. Kalau begitu orang-orang itu adalah rombonganmu, ia berhenti lalu melanjutkan pula, apa syarat yang kedua? Ini yang paling penting. Kau harus memikir semasak-masaknya sebelum mengambil putusan. Jangan banyak bicara, bilanglah seru si darah. Apa yang ku ketahui, akan ku ceritakan terus terang semua. Tetapi apa yang tak ku ketahui, janganlah kau memaksa aku mengatakan. Sejenak darah berbaju merah itu merenung. Kemudian ia minta katui menyebutkan syaratnya yang ketiga. Katui tertawa, kita tak kenal mengenal dan tidak ada orang yang menyaksikan kita. Maka kita harus mengangkat sumpah, agar jangan mengingkari janji. Wajah darah baju merah itu mengilas senyum sinis, ujarnya, Baik, lebih dulu akan ku buka jalan darahmu, baru nanti kuajukan pertanyaan. Darah itu menepuk delapan buah jalan darah katui dan mengurut-urut lukanya. Nah, jalan darahmu sudah ku buka lagi. Sekarang jawablah pertanyaanku, kata si darah. Katui menggeliat bangun, serunya, nanti dulu, nanti dulu. Kau toh belum bersumpah rupanya katui masih belum hilang sifat kanak-kanaknya. Ia tetap menganggap sumpah itu penting. Si darah tertawa, sepatah perkataanku sama dengan segumpa elemas, Masakan aku mau mengingkari. Ah, kau kekanak-kanakan. Dikata begitu katui malu. Cepat ianya letuk, jika begitu, silahkan kau bertanya. Si darah tertawa, jauh-jauh kau datang ke Kiyo-Kiyong San sini, Apakah bertujuan mencari Genlingpo? Benar sahut katui. Perlu apa mencarinya? Hal itu aku kurang jelos. Rupanya seperti hendak minta dia mencari sebuah benda. Apa bukan peta telaga darah si darah kerutkan alis? Aku kurang jelas, tak dapat bicara ngawur. Darah itu tertawa mengikik. Ujarnya, adik kecil, rupanya kau tahu banyak sekali, ya? Benar, tetapi tadi telah kita setujui syarat itu. Yang ku ketahui tentu ku katakan. Tetapi sebenarnya aku tak tahu apa. Bagaimana, apakah kau menyesalkan? Twitter tawa gelak-gelak seolah-olah bangga karena dapat menyiasati si darah. Kau pintar. Tetapi aku pun takkan menyesal sahut si darah. Kemudian ia berseru nyaring, Ciyok Toa Piau, bawalah tawanan-tawanan itu keluar semua. Sebuah suara parau macam kaleng borot, menyahut, jikonio, waktunya tinggal sedikit. Perlu apa bawa mereka? Lebih baik kuremuknya saja. Kusuruh kau mim bawa mirka keluar, kau dengar tidak seru si darah baju merah. Rupanya Ciyok Toa Piau atau si jangkung berwajah ngeri itu takut kepada si darah. Segera ia menjinjing keluar dua sosok tubuh. Cepat sekali ia bekerja. Dalam beberapa kejap ia sudah meletakkan sepuluh sosok tawanan. Apa masih tanya si darah? Si jangkung gelengkan kepala, sudah semuanya. Si darah tertawa, serunya, tujuh hari kemudian, adalah hari selesainya pertapaan kau cu. Biarlah kita berbuat amal kebajikan lepaskan mirka. Apa si jangkung terbelalak? Si darah mi mandang katui, tertawa, aku telah berjanji pada adik kecil itu untuk mi bebaskan mereka semua. Masakan aku ingkar janji. Ia menutup kata-katanya dengan menempar tubuh karhong. Seketika pemuda itu menghela nafas panjang dan menggeliat duduk. Cepat sekali si darah menampari tubuh ke sepuluh tawanan. Mereka pun bangun semua. Si jangkung hanya mengawasi tingkah laku si darah dengan metemendeli. Rupanya ia tak puas dengan tindakan darah itu namun tak berani mencegah. Setelah menyadarkan tawanannya, si darah tertawa, maaf atas penyambutan yang kurang hormat atas kedatangan cuon-cuon yang jauh mi merlukan datang kemari. Sepuluh orang tawanan itu terdiri dari Tian Hang dan rombongannya, Kedua orang kepercayaan Wan Kiyo Gui yang menyertai kepala golongan hitam itu ke Kiyo Kiyong San dan Siu Laem. Ternyata waktu Tian Hang masuk ke dalam pondok terapung dan tidak keluar lagi, Lokun segera ajak kimpat murid Tian Hang menyusul. Tetapi Mereka pun mengalami nasib serupa seperti Tian Hang. Darah merah dan si jangkung Chiok Toa Piau dapat merubuhkan mereka. Setelah Mereka buka jalan darah ke sepuluh orang tawanannya dan bicara beberapa patah senda gurau, si darah baju merah segera melangkah keluar. Tetapi baru beberapa langkah, ia berpaling lagi, serunya, siapakah di antara kalian yang tahu tentang peta telaga darah, lebih baik segera antarkan ke bengdak. Jika tidak, dalam waktu sebulan lagi, dunia persilatan tentu akan banjir darah. Lokun si golok sakti mendengus, hektometer, menyerang secara bersembunyi, bukanlah perbuatan yang gemilang. Oh, rupanya kau belum puasi darah tertawa. Lokun mengurut jenggot dan tertawa nyaring, bukan hanya tak puas saja, pun aku memang ingin miminta pelajaran beberapa jurus dari nona katanya serayami langkah kemuka. Sin jangkung Chiok Toa Piau cepat menghadang dan menghantamnya dengan jurus Cui Santiam Hei, mendorong gunung menimbun laut. Bulus tua, kau omong apa itu? Makanlah ketupatku ini. Tetapi sin ona cepat kebutkan hut timi lintang serunya, mereka toh calon-calon mayat, perlu apa kau mila deni. Tianhang tergerak pikirannya, ia menggamit ujung baju lokun, jangan gegabah, loheng. Mundurlah. Si darami mandang ke arah Siula M, serunya, harap saudara Pui jangan melupakan perjanjian dengan sumuaiku dibenggak. Asal ketemu dengan dia, dia pasti akan menolongmu, habis berkata ia terus berputar diri dan melintasi telaga. Si jangkung sejenak mi mandang rombongan Tianhang lalu menyusul si darah. Tek Saem Goan dan Motong, kedua anak buah Wan Kiyo Gui, merasa terpencil. Karena yang berada di situ semua termasuk rombongan Tianhang. Motong yang licin segera berseru kepada Tek Saem Goan, Tek Heng, sayang pemimpin kita tak berada di sini. Mungkin tangan kita tak cukup menghadapi sekian banyak orang. Tianhang tertawa hambar, jangan khawatir. Walaupun kalian memang termasuk orang yang harus dilenyapkan untuk kepentingan rakyat Kang Lam, tetapi tidak nanti ku turun tangan di tempat ini. Motong tahu Tianhang itu seorang paderi yang berwata utama. Mendengar pernyataan itu, longgarlah perasaan Motong. Namun masih si licin itu sengaja tertawa sinis, sebenarnya mati hidup bagiku tak penting. Tianhang tidak mau menghiraukan. Ia berpaling dan berseru pada murid-muridnya, sebelum mendapat perintahku, kalian tak boleh bertindak sendiri. Siapa mi langgar, akan dihukum. Setelah itu si paderi bertanya pada si Ulaem, maaf, siapakah saudara ini? Si Ulaem memperkenalkan diri, aku jarang datang ke Kang Lam maka toti yang tentu tidak kenal. Kalau bukan orang Kang Lam, apakah tujuan saudara ke Kiyo Kiyong San sini? Tadi ia mendengar si Nona Baju Merah. Bicara dengan pemuda itu tentang perjanjian di Gunung Bengdak. Si Ulaem tahu kalau orang menaruh kecurigaan. Untuk menceritakan seluruh kisahnya tentu nimakan waktu. Maka ia mengatakan bahwa ia datang hendak menyambangi Gan Leng Po yang sudah dikenalnya lama. Tetapi di sini aku berjumpa dengan Nona Baju Merah tadi, katanya. Lokun mengurut-urut jenggot, belum sempat ia bicara, Kakui sudah mendahului, jika begitu Pui Heng juga baru saja bertemu dengan gadis itu. Kata yang bernada sindiran itu mim buat Si Ulaem tertegun. Tiba-tiba Lokun Maju hendak mencengkeram bau Si Ulaem, bentaknya, jika kau tak mau mim beri keterangan sejujurnya, jangan persalahkan aku seorang tua tidak tahu adat. Si Ulaem mengisar ke samping, hektometer, menyerang secara mendadak begini, apakah juga bukan perbuatan hina? Si Ulaem tak mau mim balas karena hal itu tentu akan menimbulkan kemarahan Lokun. Maka cukuplah ia gunakan kata-kata tajam untuk menghentikan tindakan orang. Perhitungan anak muda itu tepat. Lokun menarik tangan dan menyurut mundur, Oh, kalau begitu kau hendak menantang aku berkelai? Belum Si Ulaem menyahut, Tian Hang sudah maju selangkah untuk milerai, Sekalipun Pui Heng ini kenal dengan si nona baju merah tetapi aku berani mengatakan dia bukan anak buah mereka. Harap loh heng jangan mendesaknya. Tian Hang menyuruh kimpat muridnya agar mendayung pondok terapung itu ke tepi telaga. Walaupun mulut mengiakan, tetapi kimpat murid itu kerutkan dahi. Tak tahu mereka dengan care apa dapat mendorong pondok itu ke tepi. Rupanya Si Ulaem tahu kesulitan mereka. Ia segera menarik tali di bawah air. Seketika pondok itu pun meluncur ke tepi. Tian Hang dan rombongan segera mendarat. Kira-kira tujuh li jauhnya, mereka tiba di sebuah puncak gunung. Tiba-tiba keempat murid Tian Hang merasa punggungnya lindu sakit. Badannya mulai tak enak dan tenaganya makin lemas, kakinya memberatkan. Tetapi karena melihat lain-lainnya tidak apa-apa, mereka pun tidak berani mengatakan apa-apa kepada gurunya dan paksakan diri berjalan. Adalah Lokun Yang Mim perhatikan wajah kimpat orang itu, diam-diam merasa heran dan berbisik kepada Tian Hang, lihatlah kimpat muridmu itu apakah tidak sehat? Tian Hang berpaling Mim perhatikan murid-muridnya. Katanya, mungkin mereka diam-diam telah dicelakai si nona baju merah tadi. Kata-kata paderi itu Mim buat sekalian orang terkesiap. Serempak mereka Mim mandang ke arah murid-murid paderi itu. Dan serentak dengan itu teimbulah pikiran pada hati tiap-tiap orang, ah, kalau terhadap mereka dilakukan penganiayaan, bukan mustahil terhadap diriku pun demikian. Tian Hang menghampiri muridnya dan suruh mereka Mim buka baju. Ah, benarlah. Di punggung mereka masing-masing terdapat lima telapak jari warna merah. Melihat itu makin gelisahlah sekalian orang. Kat Tui segera suruh engkohnya Mim buka baju. Tetapi Kat Hang rupanya enggan. Kalau engkoh tak mau, biarlah aku yang Mim buka bajuku sendiri Kat Tui segera Mim buka baju. Kat Hang terpaksa Mim iksa punggung adiknya. Dan ah, kejutnya bukan kepalang. Pada punggung Kat Tui yaitupun terdapat bekas telapak jari berwarna merah. Bagaimana engkoh teriak Kat Tui gelisah? Kat Hang mengangguk syarat, mengapa tidak ada? Kita harus lekas, mungkin ayah dapat menolong. Lokun menghala nafas, ah, sungguh aku harus miminta maaf kepada Anda berdua. Anda berdua biasa hidup bersenang-senang di lembah tai bengkoh. Adalah karena kami undang maka Anda berdua sampai tertimpa bencana semaca M ini. Sambil mimakai baju, Kat Tui menyahut, ah, lociampu tak bersalah. Malah kemungkinan lociampu sendiri juga menderita hal semaca M ini. Sahut Lokun, aku sudah tua. Mati bukan soal. Tetapi Anda yang masih muda, ibarat matahari yang baru bersinar, penuh dengan masa depan yang gemilang. Kat Hang tertawa, tak usah lociampu terlalu meresahkan. Mati hidup sudah takdir. Kita manusia tak mungkin ingkar. Dan belum tentu luka ini akan mimatikan diriku. Motong tercekat hatinya. Diam iaem ia pun gelisah jangan-jangan dirinya juga terkena telapak jari si Nona. Serunya kepada Teksa M. Goan, Tek Heng, harap buka bajumu agar ku periksanya juga. Teksa M. Goan menolak, tak usahlah. Bukan saja aku pasti ada, pun setiap orang di sini tentu juga terdapat bekas jari itu. Sebaiknya kita berhenti dulu untuk menyalurkan darah dan mimer iksa bagian jalan darah yang terluka. Walaupun berkata kepada Motong, tetapi sebenarnya kata-kata itu ditujukan kepada sekalian rombongan Tian Hang to Tiang. Tian Hang tanpa menyahut terus mendahului duduk bersemedi. Sekalian orang pun segera menuruti teindakan paderi itu. Masing-masing mengatur pernafasan. Tiba-tiba sekalian orang duduk bersila, salah seorang menyelinap pergi. Hai, memang ku tahu kau memang seorang telur busuk. Berhenti tiba-tiba Lokun berseru. Walaupun sedang bersemedi tetapi Lokun tetap memperhatikan gerak-gerik Siula M yang dicurigai itu. Dan memang yang menyelinap pergi adalah Siula M. Ia tak dapat menahan diri lagi. Ia harus lekas-lekas membebaskan sumuainya dari tahanan si wanita aneh. Ya, memang ia tahu dirinya tentu mati. Tetapi sebelum mati, ia harus dapat menolong sumuainya dulu. Mendengar teriakan Lokun, kedua saudara Kat Hang dan Kat Wi cepat melenting dengan gerak capung mimagut air. Dua-tiga kali loncatan, kedua saudara itu sudah berada di belakang Siula M. Apa maksud kalian mengejar aku Siula M? Hentikan langkah. Hektometer, kau hendak kemana Kat Wi mendengus. Perlu apa kau mengurus sahut Siula M? Memang aku tak berhak mengurusi. Tetapi pada saat dan. Suasana seperti ini kau ngacir secara dia M. Tentu menimbulkan kecurigaan orang seru Kar Hong. Siula M. Dia M. Dia mengakui kebenaran kata-kata anak muda itu. Sahutnya, benar. Jika mencurigai aku mimpunyai hubungan dengan nona baju merah tadi, baiklah aku takkan pergi. Serem tak ya mimbuka baju dan suruh kedua saudara itu melihat. Lihatlah, kalau punggung tidak terdapat bekas telapak jari, anggaplah aku dengan nona itu ada. Kat Wi cepat menukas, jika ku ukur dirimu dengan nilai seorang kuncu, ksatia, dikhawatirkan kena kau kelabui. Apa? Apakah punggungku tak ada bekas telapak jari Siula M berseru kaget? Rupanya Kat Hong lebih berpikiran dewasa. Melihat kerut wajah Siula M bukan seperti orang yang pura-pura, ia cepat. Majumir intangi adiknya yang hendak menyerang. Setelah itu ia berkata kepada Siula M, benar, memang punggungmu tak terdapat luka apa-apa. Saat itu lo kun pun sudah menghampiri dan menghadang di tengah jalan. Serunya, setiap hari aku biasa berburu-burung meriwis, masakan burung meriwis mampu menutup mataku. Dalam keadaan seperti saat itu sukar bagi Siula M untuk terbuat apa-apa. Segera ia memakai baju lagi. Dengan metu berapi-api Katwi memandang Siula M, serunya, bukti sudah nyata, kau mau bilang apa lagi? Cepat ia menyelinap dari belakang engkohnya dan menyambar lengan Siula M. Kau kelewat menghina orang Siula M berteriak seraya menghindar. Apakah kau kira aku takut padamu ia pun balas mimukul dada orang? Katwi terpaksa menghindar. Ketika ia hendak mim balas, Kat Hang cepat merintangi dan berseru kepada Siula M, harap Pui Heng berhenti dulu, aku hendak bicara. Tetapi lo kun serupa pikirannya dengan Katwi. Teriaknya, separuh umur kuku gunakan berkelana di dunia persilatan. Masa kan aku dapat keliru? Jelas orang itu komplotansi nona baju merah. Asal dapat meringkusnya tentu dapat kita paksa supaya menyembuhkan luka kita. Walaupun Siula M berusaha untuk meredakan suasana, tetapi menerima hinaan semaca M itu, ia tak dapat mengendalikan diri lagi. Teriaknya, ayo, majulah kalian ia menutup kata-katanya dengan meila yang kantinju kepada lo kun. Sambil menangkis lo kun mim mentaknya, buktikanlah apa tulangku yang tua ini mampu menangkis pukulanmu. Sebenarnya Siula M sudah akan menarik pulang tangannya tetapi mendengar kata-kata lo kun, bangkitlah amarahnya lagi. Diaem-diaem ia kerahkan tenaganya dan teruskan pukulannya. Krek! Siula M tersurut mundur dua langkah. Lokun tertawa gelak-gelak. Majul merapat lagi, ia menyerang lagi. Kali ini bahkan dengan kedua tangan. Melihat lo kun menyerang hebat sehingga Siula M kelabakan, Kat Hang dan Kat Tui cepat loncat ke samping mereka. Tetapi hati kedua saudara itu berlainan pandangannya. Kat Tui menjaga jangan sampai Siula M lolos, kebalikannya Kat Hang menjaga apabila pemuda itu sampai terancam ia siap membuatnya supaya lolos. Pertempuran makin seru. Lokun makin menyerang gencar. Hanya karena terdorong rasa marah maka Siula M dapat bertahan diri. Dua belas jurus kemudian, Siula M makin payah. Penaga lemas, badan menjadi keringatan, napas tengah-engah. Berapa jurus lagi, dia pasti akan rubuh. Melihat itu Kat Hang sibuk. Hendak terang-terangan melindungi pemuda itu, ia sungkan kepada lo kun. Pengah ia gelisah mencari akal, sekonyong-konyong lo kun menjerit dan mundur dua langkah. Tinjunya tak dapat digerakkan. Siula M tak min sia-siakan kesempatan itu. Maju merapat, segera ia menjotos dada lawan. Tetapi pada saat tinju hendak mengenai sasaran, tiba-tiba Siula M melihat wajah orang tua lawannya itu menahan kesakitan. Kepalanya basah mengalir keringat. Siula M tarik pulang tinjunya menyurut mundur. Lo kun mulai meletuk terkulai ke tanah. Tangan kirinya menekan punggung dan mulutnya mengerang-erang. Melihat itu marahlah Katui. Ia mengira Siula M yang menyebabkan lo kun rubuh. Tanpa banyak bicara segera ia menyerang pemuda itu. Sekaligus ia lancarkan empat buah serangan. Adik Mi Kat Hang Mi manggilnya. Jangan khawatir, engkoh. Aku seorang cukup untuk menghadapinya sahut Katui yang salah menafsirkan panggilan engkohnya. Tian Hang cepat loncat menghampir lo kun, lo heng, terluka. Tian Hang tak lanjutkan katanya. Ia ingat lo kun pun ditampar punggungnya oleh si nona baju merah. Mungkin juga terlekat telapak jari si nona. Karena marah dan menyerang Siula M, luka itu cepat sekali mirkah. Buru-buru Tian Hang merobeka baju lo kun dan mi meiksanya. Ah, benar, benar juga. Punggung jago tua itu juga terbekas telapak jari merah dan saat itu malah sudah mi mengkak besar. Ketika diraba, luka itu panas rasanya. Diam-diam paderi itu menghela nafas. Belum pernah ia mendengar tentang ilmu pukulan beracun yang sedemikian aneh. Berpaling kepada keempat muridnya, tampak mereka masih duduk bersilah. Wajahnya menampil kesakitan dan muka basah keringat. Hai, berhentilah kalian bertempur. Aku hendak bicara cepat-cepat ia menyerukan supaya Katwi dan Siula M berhenti. Siula M cepat loncat mundur. Tetapi Katwi tetap merangsang hendak menyambar lengan lawan. Kat Hang tak senang melihat tindakan adiknya yang melanggar peraturan pertempuran. Orang sudah berhenti, dia mencuri kesempatan menyerang. Cepat-cepat Kat Hang loncat menghampiri. Maksudnya hendak mencegah seng adik. Tetapi Siula M salah mengerti. Dikiranya Kat Hang hendak membantu adiknya. Dengan seluruh sisa tenaganya Siula M gunakan jurus hui longpoh laem menyongsong Kat Hang. Sedang sikut kirinya menyodok lambung Katwi. Karena marah Siula M telah gunakan seluruh tenaganya. Ia bersedia bertempur sa MPAI mati. Kat Hang kaget. Ia tak mengira Siula M akan menyerang dirinya. Karena serangan dilakukan cepat sekali, tak mungkin ia menghindar. Terpaksa ia menangkis dengan tangan kanan. Dua buah pukulan itu menimbulkan reaksi yang cukup hebat. Tinju Kat Hang tertahan di tengah jalan karena terdampar angin pukulan Siula M. Tetapi Siula M pun tergetar tangannya sehingga mim bentur tangan Katwi. Hektometer, kau sendiri yang cari sakit. Jangan salahkan aku seorang kejam Katwi mendengus dingin seraya mencengkeram si kulengan orang. Seketika Siula M rasakan lemas, darah membalik ke atas milancar jantung. Dadanya hampir mi ledak. Menang karena mengeroyok, bukanlah, belum selesai Siula M menghamurkan makian. Tiba-tiba terdengar lengkingan seorang darah, cis, tak tahu malu, masakan dua orang mengeroyok seorang. Sesosok tubuh melayang dari udara dan tahu-tahu Katwi lepaskan cengkeramannya dan terpental mundur. Seorang darah kira-kira berumur lima belasan tahun, muncul di muka Siula M. Rambut darah itu dikepang dua, pakaiannya dari kain kasar. Dengan wajah marah, ia mi lindungi di depan Siula M. Bermula Katwi mengira dirinya didorong oleh seorang sakti. Demi melihat pendatang itu hanya seorang darah gunung, marahlah ia, budak liar, ayo lekas enyah kau ia maju menghampiri. Siapa yang kau maki darah itu melengking marah. Dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, ia menyerang Katwi. Hanya dalam sekejap metu saja ia sudah lancarkan tiga serangan kilat. Katwi dipaksa mundur beberapa langkah. Sebenarnya Kat Hang hendak melindungi Siula M. Tetapi karena munculnya si darah yang menyerang Katwi begitu deras, karena khawatir adiknya menderita, Kat Hang terpaksa menempar punggung darah itu. Tetapi Siula M pun menghawatirkan keselamatan si darah. Begitu Kat Hang menempar, Siula M juga menyerang Kat Hang. Siapa suruh kau Mim bantu aku? Lekas mundur. Diluar dugaan darah itu berpaling dan Mim bentak Siula M. Apa Siula M terhenyak? Adalah karena Mim bagi perhatian pada Siula M maka lengan darah itu tertepuk tangan Kat Hang. Darah itu tertawa dingin. Cepat laksana kilat, ia tusukan jarinya ke siku lengan Kat Hang. Kat Hang terkejut dan cepat-cepat loncat mundur. Hai, mengapa dia dapat bergerak luar biasa cepatnya diam-diam Kat Hang mengagumi. Saat itu Kat Wi marah sekali. Cepat ia mencabut sepasang poan koan pitnya. Ilmu ajaran dari ayahnya, Kat Tiat Beng, yang disebut liusing pit atau pit bintang meluncur segera dimainkan. Ilmu totokan poan koan pit yang terdiri dari 36 jurus itu hebatnya bukan kepalang. Seketika tubuh Kat Wi seperti terbungkus oleh ribuan sinar bintang. Liu esing pit merupakan kepandayan istimewa dari Kat Tian Beng. Jago itu mengambil kelebihan-kelebihan dari berbagai ilmu, digabung dan disempurnakan sehingga kaya dengan variasi. Jurus-jurus ilmu pedang, golok, tombak dan lain-lain, semua terdapat dalam ilmu poan koan pit. Kat Hang tak setuju melihat adiknya menghadapi seorang darah gunung dengan kera begitu. Waktu ia hendak mencegah, tiba-tiba darah itu sudah maju menerjang hamburan sinar pit. Dengan sepasang tangan kosong, darah itu menghadap sepasang poan koan pit. Berselang lima jurus kemudian, sekonyong-konyong darah itu melengking. Sekali balikan tangan, ia dapat menangkap siku lengan kanan Kat Wi. Dan sekali disemptakan, berhasillah ia merebut sebatang poan koan pit dari anak muda itu. Indah dan luar biasa sekali gerakan darah itu. Kat Hang dan Siula M benar-benar tak mengerti ilmu apakah yang digunakan si darah untuk merebut poan koan pit Kat Wi itu. Sebelum Kat Hang dan Siula M hilang cengangnya, tiba-tiba si darah melangkah maju dan setelah menghalang poan koan pit di tangan kiri Kat Wi, si darah segera mengangkat tangannya dan siap menusukan poan koan pit rampasannya tadi ke dada lawan. Tiba-tiba Kat Wi menjerit dan mundur dua langkah. Biluk, ia jatuh terduduk di tanah. Poan koan pitnya pun jatuh ke tanah. Melihat adiknya jatuh, marahlah Kar Hong. Karena terlaling tubuh si darah, ia tak tahu bagaimana adiknya sampai rubuh itu. Tetapi ia duga tentulah ditusuk si darah. Cepat ia mencabut sepasang poan koan pitnya dan terus menyerang si darah. Sekaligus ia gunakan jurus Hong Lui Ki Huat atau badai dan halilintar menderu, menutup punggung, kepala dan pinggang si darah. Cepat dan dasyatnya bukan main sehingga tak keburu lagi si Ula M hendak mencegah. Awas, nona satu-satunya care untuk mim bantu si darah hanyalah berseru mim peringatkannya. Sebenarnya teriakan si Ula M itu pun sudah dekat punggung si darah. Dan tampaknya si darah masih acuh tak acuh. Begitu poan koan pit hampir menyentuh punggungnya barulah ia mim bungku ke muka dan gerakan sebelah kaki menyapu kaki lawan. Gerak menghindar dan menyerang itu mim buat Kat Hang terkejut. Buru-buru ia loncat ke belakang. Cepat mimang pemuda itu mim buat reaksi, tetapi ternyata si darah lebih cepat lagi. Sebelum tubuh pemuda itu melayang ke belakang. Kaki si darah sudah mendahului menyepak lututnya. Seketika Kat Hang rasakan separuh tubuhnya kaku. Walaupun ia tak sampai rubuh tetapi ia tak mim punya tenaga untuk menyerang lagi. Darah itu mi lenting berputar diri, serunya, jika ayahku tak mi larang sembarangan melukai orang, kakimu tentu sudah kupatahkan ia buang poan koan pit rampasan dari Kat Mi ke tanah. Berputar tubuh terus ngeloyor pergi. Sebagai seorang yang berpengalaman, seketika taulah Tian Hang bahwa darah itu seorang sakti. Percuma ia hendak mengejarnya. Dan yang penting dalam rombongannya harus ada yang mi mimpin. Jika ia sampai kalah lagi dengan darah aneh itu, rombongannya pasti berantakan ibarat sapu liri tanpa pengikat. Dengan pertimbangan itu ia mi mutuskan untuk tidak turun tangan. Setelah beberapa tombak jauhnya, tiba-tiba darah gunung itu berpaling dan berseru. Ih, kenapa kau tak menyusul aku? Begitu aku sudah jauh, orang tentu akan mengganggumu lagi. Siula M gelagapan. Ikut salah, tidak ikut pun salah. Ia terlongong-longong. Akhirnya ia menyusul darah itu. Walaupun betis kakinya terluka, namun Kat Hang masih mimikirkan keadaan adiknya. Dengan kerahkan tenaga ia loncat ke tempat adiknya, apakah lukamu parah baru ia mengucap begitu? Tiba-tiba kaki kirinya terasa lino kesemutan dan tubuh terhuyung-huyung. Buru-buru ia duduk. Katui mim buka matu dan menggeleng, bukan darah gunung itu yang lukai diriku. Tian Hang cepat lari menghampiri, tukasnya, oh, kemungkinan tentulah racun pukulan darah baju merah itulah yang menyebabkan cepat ia mimikirkan. Mim meriksanya. Pada punggung pemuda itu terdapat telapak jari merah. Sekelilingnya mim benjul biru. Kat Hang terkejut dan buru-buru suruh adiknya menyalurkan pernapasan, setelah kau dapat menghentikan rasa sakit, segera aku kupanggul pulang. Mungkin ayah dapat menolong. Berkata pada Ritian Hong, kita semua terkena pukulan beracun dari darah baju merah itu. Hanya karena keadaan badan dan latihan kita masing-masing berbeda maka bekerjanya racun itu pun berbeda juga waktunya. Sebenarnya berkat tenaga dalam yang cukup kokoh, adikmu dapat bertahan lama. Tetapi karena bertempur tadi maka darah mengalir lebih keras dan racun cepat bekerjanya, padri itu diam sejenak menghela nafas. Katanya pula, terus terang, aku sendiri saat ini pun agak mulai terasa sakit di punggung. Mungkin racun sudah mulai bekerja. Sekalipun ayahmu mungkin dapat menyembuhkan, tetapi jarak Gunung Hun Taisan amat jauh. Dalam waktu setengah hari tidak mungkin dicapai. Apabila di tengah jalan racun dalam tubuhmu pun bekerja, siapakah yang akan menolong? Seperti disadarkan, Kat Hang segera menyalurkan darahnya. Ah, punggungnya juga terasa kaku-kaku sakit. Memang ucapan lociam puat tepat. Tetapi apakah kita melamati menunggu kematian tanpa berdaya apa-apa bantahnya? Dan berpaling kepada adiknya, tampak kepala Kat Wee bercucuran keringat. Kat Hang makin bingung. Tian Hang seorang padri yang banyak pengalaman. Dalam menghadapi kesukaran saat itu ia tetap bersikap tenang. Ujarnya sambil tersenyum, harap Kat Hang jangan gelisah. Ijinkan aku memikirkan daya upaya. Menengadah ke atas, tampak deretan puncak gunung yang tertutup salju. Namun padri itu tak tertarik akan pemandangan alam yang sepermai itu. Tiba-tiba ia merogoh. Kedalam jubahnya dan mengeluarkan dua botol kumala. Dituangnya dua butir pil, serangkum hawa wangi mi baur semerbak. Ah, kalau pil ini dapat menyembuhkan lukawan kiugui dari racun Cip Jio Soh, mungkin dapat juga untuk menyembuhkan luka pukulan beracun dari darah baju merah. Betapapun halnya, baiklah ku coba pada mirka, sejenak ia menimang lalu mim berikan kedua butir pil itu pada lokun dan menyuruhnya minum. Saat itu keadaan lokun makin payah. Walau ia bersemedi dan berjuang mati-matian untuk menutup racun, namun tubuhnya tetap panas seperti terbakar. Keringat mim banjir seperti orang mandi. Antara sadar tak sadar, lokun menyambut pil dan terus menelannya. Dengan tegangnya, Tianhang menunggu perkembangan lokun. Dapat tidaknya pil itu menyembuhkan racun pukulan si darah, tergantung dari percobaan pada lokun. Sepeminum teh lamanya, keringat lokun mulai berkurang dan cahaya mukanya mulai tenang. Girang Tianhang bukan kepalang. Segera ia membagikan pil itu pada dua kakak beradikat serta keempat muridnya. Setelah minum dan menyalurkan darah, keadaan mereka tampak baik lagi. Sekarang kita ikuti dulu si Ulaem yang menyusul si darah gunung. Kira-kira empat li jauhnya, tiba-tiba si Ulaem berhenti. Ia teringat akan penderitaan yang dialami sumuainya. Setiap detik terlambat, berarti setiap detik siksaan bagi sumuainya itu. Terima kasih atas pertolonganmu, nona ia berseru kepada darah gunung itu. Tiba-tiba darah gunung itu berpaling dan menegur, Ih, apakah kau lupa padaku? Sebenarnya si Ulaem Samar Samar sudah ingat bahwa darah gunung itu adalah darah dari warung makan yang pernah. Disinggahinya ketika ia hendak mendaki ke gunung Coh yang mencari subotun TMPO hari. Hanya karena tak tahu siapa namanya, maka tak dapatlah si Ulaem memanggil. Buru-buru ia memberi hormat. Masakan aku lupakan pertolongan nona yang telah memberi makan padaku TMPO bulan yang lalu. Karena tak tahu. Benar, tuh kasih darah gunung, memang saat itu aku tak memberitahukan siapa namaku. Nah, dengarlah. Aku orang syaitan, tiba-tiba darah itu tersipu-sipu merah mukanya. Ia teringat dirinya seorang anak perawan masakan tak sungkan memberitahukan nama kepada seorang pemuda. Oh, kiranya nonatan. Aku bernama Pui Siulaem, Siulaem memberi hormat. Tiba-tiba darah itu menghela nafas. Ah, kakekku pun datang nadanya penuh kerawanan disertai dengan kerut wajah yang murah em. Siulaem terkesiap heran, ujarnya, kakek nona tentu seorang ciampu sakti yang terpendam. Sungguh suatu kebahagiaan apabila aku dapat berjumpa. Darah itu menghela nafas, penyakit lama kakeku baru-baru ini kambuh lagi. Sudah tiga hari tiga malam beliau tak sadar. Di tengah gunung sunyi ini sebagai darah aku harus menghadapi peristiwa begini, bercucuran air matu darah itu. Harap nona jangan bersedih. Orang baik tentu diberkai Tuhan, Siulaem menghibur. Ah, tetapi kakek mungkin tak dapat hidup lagi, kata si darah dengan rawan. Siulaem tertegun, ujarnya, aku membawa beberapa maca empil mujijat dari Tiki Cugan Lengpo. Mungkin dapat menyembuhkan kakek nona. Si darah menggeleng, dalam hal ilmu pengobatan, kakek tiada tandingannya. Penyakita yang betapa berat pun dapat disembuhkan. Kali ini dia tak dapat menyembuhkan lukanya sendiri, terang kalau sudah tiada harapan. Sekalipun Tabib Hoatu yang termasyur hidup lagi, tetap tak akan dapat menolongnya. Habis berkata darah itu lalu berjalan perlahan-lahan. Siulaem tertegun. Ia teringat beberapa kali telah mendapat pertolongan. Bagaimana ia dapat membiarkan darah itu pergi seorang diri dalam kesusahan? Dan sekurang-kurangnya ia haturkan terima kasih pada darah itu. Segera ia mengikutinya. Setelah menikung dua buah tikungan, tibalah mereka di sebuah karang tinggi. Si Darami mandang ke atas karang, serunya, kakek tinggal di goha puncak karang itu tiba-tiba ia loncat melambung dan berjumpalitan di udara, lalu melayang ke puncak karang. Siulayami nimang-nimang. Puncak karang itu tidak kurang dari dua cium bakal lebih tingginya. Sekalipun ia kerahkan seluruh ilmu ginkangnya, tak mungkin ia mampu mencapai puncak karang itu. Karena itu melandai tinggi, tiada terdapat lekuk atau benjolan yang dapat dibuat nimanjat. Siulayam kesima. Rupanya darah itu tahu apa yang diresahkan si anak muda. Segera ia melolos ikat pinggang dan menjulurkan ke bawah, loncat dan peganglah ujung ikat pinggang, biar ku tarik kau ke atas. Walau malu hati, tetapi siulayam terpaksa menurut juga. Setelah berhasil menarik pemuda itu ke atas dan mimakai ikat pinggangnya lagi, si darah mengatakan kakeknya tinggal di dalam goha di sebelah muka. Darah itu pun lalu berjalan menuju ke goha itu. Mimang siulayam melihat di hadapannya terdapat sebuah goha, kecil dan besar. Seorang tua bungkuk dan jenggotnya putih, tengah berbaring di atas tumpukan rumput kering. Kek, ada tetamu hendak menjengguk musidara berlutut di sisi orang tua itu dan mimanggilnya beberapa kali. Tetapi rupanya orang tua itu tidak mendengar. Bahkan tubuhnya pun tak berkutik sama sekali. Biarkan dia tidur, tidak usah dibangunkan, kata siulayam. Rupanya si darah mau mendengarkan perintah siulayam. Ia duduk mimeluk lutut dan air matanya bercucuran mimandang keadaan seng kakek. Suasana dalam ruang goha sunyi senyap. Siulayam tak tahu bagaimana harus menghibur darah itu. Diaem-diaem ia heran. Orang tua itu tentulah seorang tokoh yang berilmu sakti. Mengapa berada dalam tempat semacam itu? Apakah penyakit yang diidapnya? Tiba-tiba orang tua itu menghela nafas dan bangun. Sengji, kau menangis lagi serunya kepada si darah yang sesenggukan. Buru-buru si darah mengusap matanya dan menggantinya dengan tertawa, Tidak, kek, aku tidak menangis. Namun betapapun darah itu berusaha untuk menutupi kesedihannya, Tetap makin menembah suasana kedukaan saat itu. Kakek bungkuk itu menggelengkan kepala, Telah ku katakan padamu beberapa kali. Saat ini kau sedang berlatih luwekang hiansian ginkang. Di antara dua belas jalan darahmu ada jalan darah terakhirmu yang belum terbuka yakni jalan darah sengsi hian kuan. Justeru inilah yang paling penting. Dapat tidaknya latihan itu selesai, tergantung dari dapat tidaknya sengsi hian kuanmu tertembus. Lukaku yang lama kambuh lagi, racun sudah menjalar ke seluruh tubuhku. Sekalipun mendapat pil dewa, tak mungkin dapat menolong jiwaku. Katanya lagi, tenaga murni sudah habis. Aku sudah seperti pelita kehabisan minyak. Maka sebelum menutup. Mata, aku ingin menyempurnakan kepandayanmu. Untuk itu dengan paksakan diri setiap hari karena menderita siksaan harus menyalurkan darah dalam tubuhku, ia berhenti sejenak dan perlahan-lahan alihkan pandangannya kepada siula em. Tegurnya, sengjie, siapakah orang itu? Dia orang yang kutolong baru saja tadi sahut si darah. Kemudian ia menerangkan bagaimana siula em dikerubuti beberapa orang dan akhirnya ikut hendak menjenguk kakeknya di goa wa. Siula em tersipu esipu merah mukanya. Ia merasa tersinggung atas ucapan si darah yang menyebut-nyebut tentang pertolongannya. Buru-buru ia bangkit dan mim beri hormat kepada darah itu, Terima kasih budi pertolongan nona. Lain waktu aku tentu akan mim balosmu. Karena masih ada lain urusan penting, aku mohon diri. Baru tiba di mulut ke goa, tiba-tiba terdengar si kakek menggera em, Hektometer, belum pernah ada orang yang berani bertingkah liar di hadapanku. Nyalimu besar sekali, budak. Kau mau kembali atau tidak? Walaupun nadanya agak rendah tak bertenaga tetapi masih penuh wibawa. Siula em tertegun dan berhenti. Berpaling ke belakang dilihatnya kakek bungkuk itu duduk bersandar dinding goha. Wajahnya pucat tetapi tetap memancar kewibawaan. Tanpa disadari siulam pun menghampiri lagi. Di hadapan si kakek, siulam pun mim bungkuk mim beri hormat. Lo ciam puah hendak mim beri pesan apa? Kakek itu mim buka mata. Matanya mim mancarkan sinar berkilat-kilat tajam. Pada saat pandangan siulam beradu dengan metu si kakek, diaem-diam ia menggigil. Si kakek mim mandang siulam dari ujung kaki hingga ke atas kepala. Serunya dingin, berhadapan dengan aku, mengapa kau begini tak tahu adat? Ah, mana aku berani, siulam tersipu esipu. Dewasa ini, orang yang berhadapan dengan aku dan tak mim beri hormat, sungguh dapat dihitung jumlahnya. Dan kau termasuk orang yang mim perlakukan aku seperti orang biasa saja kata si kakek. Panas juga hati siulam mendengar kata-kata sombong dari si kakek. Kalau menuruti perasaannya, seketika itu juga ingin mendemperatnya. Tetapi pada lain saat itu teringat akan si darah. Jika ia berlaku keras terhadap si kakek itu, tentulah si darah akan berduka. Bukankah ia berhutang budi dengan darah itu? Ah, lebih baik ia menuruti kata-kata si kakek. Buru-buru ia bangkit dan mim beri hormat kepada si kakek. Tiba-tiba wajah kakek itu berubah gembira. Katanya dengan lemah, bangunlah, nak. Memang tak terhitung jumlahnya orang yang memberi hormat kepada aku. Tetapi orang yang mim beri hormat begini khidmat, hanyalah kau seorang. Diaem-diam siulaem mengkal. Bukankah si kakek itu sendiri yang menyuruh ia mim beri hormat? Dengan penuh keberanian, siulaem mengangkat kepala dan menatap si kakek. Pada kedua pipi si kakek itu terdapat dua buah bekas luka guratan golok. Suatu hiasan yang menembah keseraman wajah kakek itu. Kakek bungkuk itu menghela nafas. Ia mi mandang keluar goha yang telah terang-benderang tertimpa sinar mentari pagi. Kemudian ia mi mandang si darah. Katanya seorang diri, Sung Ji, aku khawatir tak dapat keluar dari goha ini selama-lamanya. Andai kata dapat keluar, tetapi sudah tak dapat menikmati alam pemandangan di luar goha lagi. Tiba-tiba darah itu menangis sesenggutkan, ujarnya berbisik. Kek, jangan tinggalkan aku. Di dunia hanya kakek seorang yang menjadi keluarga. Tubuh kakek itu agak gemetar. Ujarnya setengah berbisik, aku sudah menderita selama belasan tahun. Kini rupanya tak dapat ku pertahankan lagi. Kecuali bisa mendapat peta telaga darah, ah, percuma. Sekalipun bisa mendapatkan peta itu, tetapi sudah terlambat. Tidak, kek. Ku tahu kau masih dapat hidup lebih panjang, tetapi kau sendiri rupanya yang tidak mau. Kakek bungkuk itu merenung. Pelahan-lahan ia ulurkan tangan mengelus-elus kepala si darah, aku sudah kehabisan tenaga murni. Walaupun minum air kiseng HWSI, juga tak dapat menolok NG lagi. Ah, kau bakal hidup seorang diri. Darah itu tak dapat menahan kedukaannya. Ia menepruk dada si kakek dan menangis terseduh sedan. Kakek itu pejamkan mata. Dua butir air mata mengalir dari ujung pelupuknya. Ruang goha sunyi senyap. Diam-diam si ulem timbul keheranan. Darah itu begitu cinta sekali kepada si kakek. Tetapi siapakah ayah bundanya? Apakah ayah bundanya sudah meninggal? Si kakek mim buka match lagi dan pelahan-lahan mendorong tubuh si darah, ujarnya, jangan menangis, cucuku. Di dunia tiada pesta yang tak berakhir. Meskipun aku dapat hidup beberapa tahun lagi, toh tak nanti kau ikut padaku seumur hidup. Tidak, kek, sahut si darah, sehari kakek hidup, sehari aku tetap akan menemanimu. Tiba-tiba wajah kakek itu mengerut serius. Sungji, paling banyak aku hanya dapat hidup setengah bulan lagi. Dalam waktu singkat itu aku harus dapat menurunkan seluruh ilmuku kepadamu. Ia berhenti sejenak mim ulangkan napas. Selama belasan tahun ini, kau telah berlatih dengan sungguh-sungguh sehingga kau telah mencapai kemajuan yang hebat. Telah ku sadari bahwa aku tak dapat hidup lebih lama maka. Ku tilih latihan dengan bengis. Tujuanku tak lain agar kau benar-benar dapat mewarisi kepandaianku. Asal aku dapat hidup setengah tahun lagi, cita-citaku tentu terlaksana. Tetapi ah, rupanya Tuhan tak mengizinkan. Pada saat rencanaku belum selesai, tiba-tiba penyakitku lama kambuh lagi. Mengapa dulu-dulu kau tak memberitahukan kepadaku, Kat? Agar pikiranmu tidak terganggu. Nah, sekarang dengarkanlah pesanku. Sebelum mati, aku menghendaki jalan darah sengsi hiyankuanmu terbuka agar latihanmu mencapai kesempurnaan. Tetapi jika hal itu gagal, lebih baik ku lenyapkan seluruh kepandainmu dan kawinlah dengan seorang gunung. Mungkin kau dapat hidup bahagia.